Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman penggemar teknik mesin, penggemar program CNC Kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana kita kolaborasi antara program Pembuatan program menggunakan Jimco Edit Dengan bantuan gambar dari AutoCAD Nah ini salah satu untuk memudahkan kita Membuat satu program CNC Dengan lewat gambar AutoCAD Kita transfer ke Jimco Edit Oke sebelum saya mulai Jangan lupa like, subscribe, dan notifikasi Dan komen pada channel ini Oke, sama sekalian Lemar program CNC Ini gambar AutoCAD sudah saya buat Seperti ini Di sini material yang akan kita gunakan Ukurannya 50 x 50 mili Jadi ini Kota ini adalah 50 x 50 Kemudian yang di tengah ini gambarnya Nah yang perlu diperhatikan Jadi gambar AutoCAD ini Sebelum kita transfer ke Jimco Edit Yang perlu diperhatikan satu Jangan sampai ada garis yang tumpuk Contoh seperti ini Ini satu garis Contoh garis tumpuk adalah seperti ini Kalau ada garis di sini Nah seperti ini Ini Sebaiknya dihindari Ini ada dua garis yang tumpuk Nah seperti ini ada dua garis Yang tumpuk Ini apabila nanti kita scan Pada Jimco Maka akan Jadi error Oiskab itu Pastikan bahwa Garis yang ada di gambar Tidak tumpuk Itu yang pertama Kemudian kita menentukan Titik referensi Titik referensi pada gambar kerja kita ini Akan kita tepatkan di mana Apakah di ujung kiri Kanan Atas Atau samping Atas kiri Atau di tengah Ini harus kita tentukan lebih dahulu Oke Sekarang kita akan tentukan Titik referensi di ujung kiri bawah Dari pindah kerja Nah Kalau sudah kita tentukan Kita pindahkan Titik ujung kiri ini Ke WGS nya Dari AutoCAD Ya Sekarang kita move Bisa saja Kita pindahkan Kita klik di ujung sini Kita ketik 0,0 Kita enter Nah Maka ini sudah Sudah berada di Titik 0 Dari pindah kerja Nah ini Nah ini ada Ini titik WGS nya Dari AutoCAD Sudah di sini Nah berikutnya Tidak Kita save Nah yang dulu dibatikan bahwa Untuk menyimpan Di AutoCAD ada dua Ada yang Extensi nya DWG Dan ada Extensi nya DXS Untuk Jimco ini Kita Harus simpan Ke format DXS Kita save us dulu Ke DXS Nah ini kita pilih Oke Nah masalah Kita ambil saja Yang DXS 23 Kita simpan Oke Nah kemudian kita plus Sombor Oke Nah sekarang Berikutnya kita buka Jimco nya Di sini Kita akan Men-transfer Dari gambar AutoCAD Ke Jimco Edit Yang kita Gunakan pada Icon Bar ini Menu-menu Yaitu Kita Klik dulu Yaitu ini Ini yaitu CNC Call Kita klik dulu Di sini Oke Kalau sudah kita klik dulu Di sini Berikutnya Kita Open Open Drawing Kita cari Posisinya tadi Berarti di mana Ini File nya Yang kita buat tadi Kita open Nah ini Jadi Posisnya Jadi Layarnya Yang kita pakai Di layar 1 Kita Centang Di sini Klik Dan apa Gambar sudah Masuk Nah Kali ini Kita akan Meng-camp Dari Gambar ini Dengan Konturnya saja Konturnya Jadi kali ini Yang Bagian 1 Saya Saya gunakan Bagian 1 Pada Tuktura kali ini Yaitu Pemanfaatan AutoCAD Pemrograman CNC Menggunakan Team Coedit Dengan Bantuan gambar Pada AutoCAD Bagian 1 Ini Kita akan Mel-camp Asal Contour Dari Gambar yang Love ini Dan lingkaran Jadi Contour Berupa garis ini Yang kita Sayap Nanti Oke Sekarang kita Pilih Mana Nah ini Ada menu-menu Ada kalkulator Ada Page mailing Ada pocket mailing Yang kita Ambil Contour Contour Mailing Ini Kita klik Kemudian Kita Muncul Contour Mailing Kita klik Parameter Nah ini Adalah Parameter Yang akan Kita Gunakan Untuk Meng-camp Yang pertama Pada bagian General ini Ini ada Cutter Diameter Ini adalah Diameter Tool Yang akan Kita Gunakan Kita pakai 3 mili Kemudian Deep setting Retract Retract Ini ada 15 Retract 15 Jadi Perpindahan Ke Bentuk Yang lainnya Setinggi 15 mili Safe Distance 5 mili Kemudian Start Deep Nya 0 Kita Pakai Kedalamannya 2 mili Yaitu Negatif 2 mili Ini Untuk Setting Kedalamannya Oke Kemudian Pada Kompensasi Nah ini Kita Pakai Kompensasi Off Bagaimana Off Dan On Nanti Computer Kita Lihat Dulu Yang Di Off Kemudian Yang berikutnya Adalah Linking Linking Ini Full Retract Kita Tidak Perlu Dirubah Set Cut Set Cut Ini Gunanya Pada Saat Kita Mau Me Camp Yang Akan Dibuang Yang Kita Kita Pakai Pada Sisi Yang Lainnya Kita Kita Gunakan Deep Cut Nah ini Deep Cut Ini Kedalaman Penyayatan Rogging Pas Mag Rogging Ini Kita Pakai Satu Maksimum Satu Mili Artinya Apa Kalau Kita Punya Tadi Kita Setting Kedalaman Dua Mili Berarti Sekalinya Sayat Kita Hanya Satu Mili Maksimum Satu Mili Berarti Kalau Dua Mili Nanti Kita Akan Nih Dua Kali Tapi Ada Number Of Cut Finishing Satu Kali Dengan Step 0,1 Artinya Nanti Sebelum Selesai Kedalamanya Disayat Disisakan 0,1 Mili Dengan Sekali Finishing Artinya Beri Total Nanti Sebanyak Tiga Kali Berikutnya Land In Land Out Kita Tidak Usah Pakai Kita Klik OK Kemudian Kita Klik Konturnya Ini 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 Nah Ini perlu Perhatikan Kalau Gambar Kita Ini Tidak Nyambung Atau Gambar Kita Ada Garis Yang Numpuk Maka Tidak Bisa Langsung Kita Klik Dia Berhenti Mencari Lanjutannya Kemana Oke Kalau Sudah Kita Klik Konturnya Kita Show Tool Part Show Tool Part Ini Untuk Kita Klik Nah Ini Sudah Sudah Terbaca Penyayatannya Nah Ini Nah Sekarang Saya Ulangi Lagi Parameter Kalau Disini Kompensasi Off Saya Ganti Dengan Komputer Kemudian Kita Klik OK Kemudian Kita Show Tool Part Maka Ini Berada Di Luar Jadi Ada Sisi Luarnya Dari Kontur Nah Ini Kita Bisa Satur Left Atau Right Nah Tadi Ini Posisi Left Sebelah Kiri Kalau Right Sebelah Kanan Atau Kompensasi Kita Off Berarti Tepat Yang ada Di garis Ini Yang kita Kayak Nanti Oke Jangan Rubah Lagi Yaitu Kompensasi Off Oke Kita Klik Show Tool Start Kemudian Sudah Selesai Maka G-code Kita Sudah Langsung Jadi Di Gini Kita Tinggal Menambahkan Keterangan Saja Disini Kemudian Elmir 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 3 mili Nah Ini Ini Adalah Kita Tambahkan Berikutnya Yaitu Kepala Program Kita Masukkan G54 G94 N03 S S S 1000 Oke Kita Masukkan S Kira S Nah Ini Sudah Posisi Awal Disini Kemudian Ketinggiannya S S S S Kita Lihat Di bagian Bawah Oke Ini Sudah Lalu Kita Enter Nah Nanti Oke Jadi Kita Simpan Dulu Agar Aman Program Bawah 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 Sekarang Sekarang kita Simulasikan Kita Klik Z Hot Ini Klik Z Hot Solid Animasi Solid Data Data Setting Nah, ini adalah hasil. Oke, kita ulangi lagi. Kita pakai posisi top-nya. Kita lambatkan. Nah, tiga kali penyayetan yang terakhir yaitu finishing untuk satu kontur ini. Dan tidak dia untuk ke kontur yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Untuk transfer dari AutoCAD ke Jimco. Sangat mudah untuk penggunaannya. Dan memang sederhana banget untuk di Jimco Edit ini. Ini tidak terlalu berbelit-belit. Oke, untuk saat ini. Pada bagian satu ini saya cukupkan tutorialnya. Semoga kalian berkenan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan kalian komen di kolom komentar di channel YouTube ini. Dan jangan lupa lagi like, subscribe, notifikasi, dan komen. Oke, sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.